Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat gimana pun kalian berada di seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan disuruh penjuru negara lainnya sempat pada kesempatan ini kita semua selalu tentu dan sehat tanpa kekurangan apapun video kali ini kita akan membahas badai Tornado apa itu Tornado Tornado merupakan bencana alam dan seluruh tradiksi kapal yang terjadi setelah dapat menyebabkan korban jiwa manusia rusakan atau kerugian harta benda dan mendampak psikologis meski demikian terjangan Tornado yang terjadi masih memungkinkan terdeteksi kehadirannya dengan bantuan teknologi sehingga memungkinkan untuk diwaspadai menurut Kamus besar Bahasa Indonesia KBBI Tornado merupakan angin berolak berbesar berbentuk spiral disertai turunnya kumpulan awan yang bercorong dan dapat menimbulkan kerusakan bisa dikatakan pula bahwa ini adalah kolom udara yang berputar kencang dan membentuk hubungan antara awan kumulinibus atau dalam kejadian langkah dari dasar awan kumulus dengan permukaan tanah secara umum Tornado merupakan muncul dalam banyak ukuran namun mungkin berbentuk corong komiksasi yang terlihat jelas yang wujudnya ini untuk bumi menyempit dan sering dikelilingi oleh awannya bahwa angin ini memiliki kecepatan 170 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa km sebelum menghilang bahkan ada beberapa diantaranya yang bisa mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 40 km per jam ini lebih lebar dari satu mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km meskipun telah diamati di tiap benua kecuali di antartika Tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat umumnya ini terjadi di Kanada bagian Selatan Selatan Tengah dan Timur Asia Timur Tengah Amerika Latin Amerika Selatan Barat Laut dan Tengah Eropa Italia Barat dan Selatan Australia dan Selandia Baru bagaimana proses terjadinya angin topak namun demikian lansir dari nasional geografi penyebab tornado adalah adanya bentrokan antara udara hangat yang lembab dengan udara dingin yang kering udara dingin yang padat didorong oleh udara hangat biasanya menghasilkan badai petiru udara hangat naik melalui udara yang lebih dingin menyebabkan aliran udara ke atas udara akan mulai berputar atau arahan berubah tajam saat udara berputar yang disebut misoklon ia akan menarik di banyak udara hangat dari badai yang bergerak dan cepat apokasinya meningkat udara dingin yang diumpankan oleh aliran jet atau gelombang angin yang kuat di atmosfer untuk banyak energi tetesan air dan udara lubat misoklon bentuk awan corong corong terus berkembang dan hanya turun dari awan saat menutup tanah hal ini terjadi awal kebunculan tornado sejauh ini ada tiga jenis tornado yang diketahui termasuk tornado multi pusaran Satri Tornado dan Putih Dewi demikianlah teman-teman semua pertilasan tentang badai tornado semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa sampai berjumpa lagi di video berikutnya di pembahasan yang berbeda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati